Nah setelah akhir ada money management Kalau money management itu bagaimana kita mengelola uang kita Yang kita miliki supaya kita tetap bisa bertahan di bursa gitu Nah saya selalu menekankan money management ketimbang fundamental dan teknikal Kenapa? Fundamental dan teknikal itu kadang kita tidak bisa mengatur mereka Karena fundamental itu ya perusahaannya Teknikal itu ya pasarnya orang lain atau pelaku pasar Tapi yang bisa kita atur itu ya uang kita sendiri itulah money management Jadi boleh jadi saham yang sama diperlakukan berbeda karena modalnya juga berbeda Targetnya berbeda, titik belinya berbeda, titik stop lossnya juga berbeda Itulah money management Bagi saya money management itu mendamaikan dua analisis yang selalu orang lain itu suka dikonfrontasikan Antara fundamental dan teknikal Bagi saya fundamental dan teknikal berdamai di money management Kenapa? Karena fundamental itu bisa kita baca dengan hasil analis riset Teknikal itu kita bisa baca influencer yang ngasih charting gitu Apa? Grafik dari saham Tapi semuanya itu akan disesuaikan dengan jumlah uang kita Nah jumlah uang kita itulah money management gitu Meskipun sahamnya diberitakan sama Target atau trading plannya sama di mana-mana Tapi modal kita bisa berbeda satu sama lain Maka yang lebih penting itu adalah mengatur apa yang kita bisa atur gitu Memanage apa yang kita bisa atur Kita tidak bisa mengatur perusahaan supaya memaksa perusahaan harus untung Tidak bisa karena kan bisnis itu ada pasang surutnya Kita juga tidak bisa misalnya memaksa pasar atau crowd atau misalnya pelaku pasar Harus beli sahamnya supaya naik Tidak bisa juga Yang bisa kita atur adalah modal kita di pasar itu berapa Dan itulah money management Betul Kang Ini sangat penting ya Karena tiap orang itu beda-beda keuangannya Misalnya ketika harga saham durun Ini saya harus ngapain nih Apakah appreciation atau cash aja Mungkin tiap orang pasti beda-beda Nah buat teman-temannya jangan lupa nih Darah-darurat ya Apalagi semenjak pandemi Kadang yang tiba-tiba banyak di lay off nih Seperti banyak startup sekarang-sekarang Kemudian ya banyak lah isu-isu mengendek Kan sekarang lagi isu-isu resesti kayak gitu lah Banyak yang perusahaan yang dekat kayak gitu Nah mungkin jadi kontrolnya ada di kita ya Nah kalau selanjutnya Kalau misalnya dari fundamental dulu nih Kang Kalau misalnya rasio penting yang perlu kita kuasai Atau pahami apa saja Oke Kang Jadi kalau bicara rasio keuangan Teman-teman ya Silahkan sesuaikan dengan tipikal investasi kita Maksudnya gini Orang kadang yang disebut investasi di kita itu Rata-rata mazhabnya value investing gitu ya Jadi beli di harga yang salah gitu Tapi orang kadang menyederhanakan itu Misalnya kalau value investor ini Cukup dengan PBV katanya Price to book value Tapi juga sebenarnya ada rumus lain ya Tapi itu PBV itu penyederhanaan aja gitu Price to book value Jadi harga dibandingkan nilai buku Misalnya harganya sekarang seribu Nilai bukunya dua ribu Berarti masih diskon gitu kan Nah dari mana nilai buku itu muncul? Nilai buku itu muncul adalah Aset dikurangi utang Yang kita sebut sebagai ekuitas ya Dibagi jumlah saham beredar Misalnya asetnya 1 triliun nih Utangnya 500 miliar Berarti nyisa 500 miliar Kemudian jumlah sahamnya itu 1 juta misalnya Berarti kan Eh bukan 1 juta 1 miliar misalnya Berarti 500 rupiah nilai bukunya 500 per lembar saham Nah ternyata di pasar sekarang harganya baru 250 Berarti secara valuasi Dia masih di bawah nilai wajarnya Masih di bawah nilai bukunya Artinya gini Kalau perusahaan tersebut Collapse, bangkrut Kemudian misalnya yang tersisa adalah ekuitasnya Dia masih bisa ngasih Ke setiap pemegang saham itu 500 rupiah per lembar Dan ternyata sekarang harganya 250 Berarti kita untung dong Belinya 250 Tapi nanti dibayarnya 500 Nah seperti itu value Tapi di dunia ini Yang namanya investor itu bukan hanya value Ada juga yang growth Kalau growth itu gak bicara Tentang PBV Karena PBV-nya biasanya mahal-mahal Kan PBV-nya yang normal di bawah 1 Tapi juga kadang ada yang PBV-nya di atas 2 bahkan Tapi dia tetap beli Kenapa? Karena ini growth-nya bagus Nah kalau growth investor Investor growth Bukan lagi bicara PBV Tapi rumusnya Price to earning growth PEG Gimana rumusnya? Per atau price to earning ratio Dibagi pertumbuhan Misalnya gini Pernya ini 20 kali Ini udah mahal Karena per yang murah itu 10 Itu relatif loh Bukan mutlak Risah saja pernya 20 Tapi growth-nya 40% per tahun Laba bersihnya Dia tumbuh 40% per tahun Rata-rata Misalnya Tapi pernya 20 kali Udah mahal Dibanding yang value tadi Kalau kita gak mazhabnya value Kan 20 udah mahal Makanya kita tidak Tidak apa Jangan hanya terpaku Dengan satu mazhab Nah gitu kan Jangan hanya Di fikir aja kan Kalau kita dengan satu mazhab Nanti kebingungan gitu Kalau lagi umroh Atau lagi haji Persentuhan tangan Dengan istri Atau dengan perempuan Kan bisa batal Kalau satu mazhab Kita pegang Tapi kalau kita punya mazhab lain Dan kita bisa Punya dalilnya Itu tidak batal Karena bersentuhan disitu Bukan berarti berhubungan badan Kan seperti itu Nah Dalam investasi juga sama gitu Jangan value melulu gitu Kalau investasi Pokoknya value Value itu kalau lagi crash Pakai value Tapi kalau lagi growing Itu susah cari saham yang value Saham yang berbasis nilai itu susah Kita harus pakai yang berbasis pertumbuhan Nah kalau pertumbuhan itu Menghitungnya seperti itu Fairnya berapa Price to earningnya Teman-teman juga mungkin nanti Kalau saya punya video lengkap ya Kebetulan di Youtube saya Ada satu playlist Berkas Belajar rasio keuangan saham Singkatannya berkas kan Belajar rasio keuangan Boleh itu dicari Dicek Jadi disitu semua ada rasio itu Bisa pelajari Dari mulai rasio profitabilitas Rasio salvabilitas Rasio likuiditas Semuanya ada Termasuk rasio harga saham Nah Ketika kita bisa repair Berarti price to earning ratio Berarti harga dibagi Lapa bersih persaham Misalnya harganya seribu nih Lapa bersihnya dua ratus Berarti pairnya lima kan Kalau lima pairnya Biasanya katanya murah gitu Nah sekarang ketika pairnya dua puluh Apakah lantas itu menjadi mahal? Belum tentu Kalau growthnya Pertumbuhan labanya Rata-rata patuh persen Artinya dua puluh pair Dibagi pat puluh growth Itu no koma lima Setengah Artinya Dia masih ada spare Ke harga yang dua kali lipat sekarang Seperti itu Asumsinya kan Itu yang kedua Jadi yang pertama value Yang kedua adalah growth Yang ketiga Dividend investor Dividend investing Dividend investing itu Dia gak bicara lagi PBV Gak bicara lagi growth Tapi bicara berapa yield Dividendnya per tahun Misalnya yieldnya ini 12% nih Pertahun rata-rata Ini bagus nih Buat tabungan Atau buat Katakanlah Hari tua kita Pensiun kita gitu Kayak kita punya sukuk gitu Bedanya kalau sukuk itu kan Ada jatuh tempo Ini Yang belinya dari saham Dan ada beberapa saham Saya juga pernah bikin videonya Ada beberapa saham syariah Yang yield dividendnya itu Bisa di atas 10% Pertahun Jadi kita tinggal Cari momentum Ketika saham tersebut Anjlok Kita tabung banyak disitu Nanti tahun depannya Dapat dividend Dividendnya kita gulung lagi Jadi Saham itu Jumlah lembarnya Sampai target Misalnya katalah Kita punya 1 juta lembar saham itu Misalnya kalau dia dividendnya 500 Sudah kita dapat 500 juta Pertahun Nah seperti itu kan Jadi Strateginya bisa beda-beda Tergantung dari mazhab Atau dari Dari Karakter sahamnya itu sendiri Misalnya Kalau di saham-saham yang Memang Apa Value investing Itu memang agak lama naiknya Kalau misalnya di growth Agak cepat naiknya Kenapa? Karena sahamnya Misalnya saham populasi kecil Gitu kan Oke Nah selanjutnya Kalau Gimana sih Strategi investasi saham syariah Yang bisa Menghasilkan Keuntungan optimal Ini Holy grail ya teman-teman Holy grail Apa namanya Ini rumus pasti Saya kasih rahasianya Ke teman-teman Gak Saya Sembunyikan Gak Biasanya orang Menyembunyikan rahasia sukses Kalau saya mau disebar Di mana-mana Sangat terbuka Jadi kalau teman-teman ingin untung optimal Di saham Tips dari saya Dan ini mutlak Pasti saya jamin 100% untung Apa strateginya? Juallah saham teman-teman Di atas harga beli Dan fee setinggi-tingginya Itu pasti optimal untungnya Dan itu bukan rahasia Misalnya beli seribu Jangan jual di seribu Jualnya di dua ribu Jangan jual di dua ribu Jualnya di tiga ribu Pasti optimal Pertanyaannya adalah Kapan terjadinya Itu kan yang susahnya Itu bukan Sebenarnya kalau strateginya Gampang Strategi untung di saham Itu sangat simpel Caranya Juallah saham Di atas harga beli Dan ditambah fee Jadi Kalau harga belinya Seribu Berarti seribu Ditambah 0,5% Di jual dan beli Berarti sekitar Berapa? Seribu Koma lima Atau seribu lima Nah Jualnya di atas itu Minimal berarti Seribu sepuluh Kalau pengen untung Pengen untung banyak lagi Seribu lima ratus Pengen untung lagi Dua ribu Nah Strateginya itu Tapi tekniknya Yang bisa beda-beda Kalau strateginya gampang Juallah saham Di atas harga beli Pasti untung itu Dijamin untung Masalahnya tekniknya Gimana Bang? Oke tekniknya Teman-teman boleh pakai Fundamental Kalau fundamental Berarti beli saham Yang masih dibawa nilai buku Kalau mazhab Value Beli saham Yang masih dibawa Pertumbuhannya Kalau saham Growth Beli saham Yang dividennya besar Kalau mazhab Dividen investing Kalau teknikal pun Beda-beda mazhabnya Ada yang mazhab Bobo Buy on breakout Jadi belinya Ketika menembus Resisten Misalnya Apa ya Yang kemarin Menembus Resisten Misalnya Banyaklah saham-saham Yang sekarang Sedang menembus Resisten Sudah muncul Kemarin kan anjlok Turun ya Dari 900 ke 600an Tapi kemarin kan Ada stationary Resisten Di 725 Ternyata 725 jebol Naiklah sampai 735 Seperti itu Itu kan Buy on breakout Ada lagi yang Boss Buy on strong support Jadi Jadi gayanya Bisa bobo Bisa boss Ada juga Bottom fishing Yang mancing di bawah Ada yang Highlander Yang suka di atas Naiknya Kalau udah naik Baru beli Nah itu kan beda-beda mazhabnya Yang terpenting Semuanya kembali Ke money management Mau pakai fundamental Mau pakai teknikal Kalau sudah money management Siap rugi berapa Oh saya siap rugi 1 juta Saya siap rugi 5% Nah itu Bisa dikalkulasikan Berapa lotnya Yang bisa kita beli Di saham tersebut Jadi Kalau strategi Tadi ya Gampang ya Jualah saham Di atas harga beli Plus P Nah kalau tekniknya Berarti harus Harus gini Pertama ya Kalau saya bagi Pertama pastikan Sahamnya bagus Bagus itu ya Gak ada masalah lah Apalagi misalnya Kalau labanya naik terus Benda-balanya naik terus Itu bagus Pendamentanya bagus Yang kedua teknikalnya Timingnya itu Cari yang pas Jangan beli saham bagus Di harga atas Nanti menyalahkan saham Wah ini kok sahamnya bagus Tapi gak naik ya Tapi justru yang naik Itu saham yang jelek Karena Kenaikan Kadang tidak ada korelasinya Dengan bagus sahamnya itu Jadi kadang anomali Anomali Makanya Pertanyaannya harus diluruskan dulu Jadi kalau kesananya Mang saham apa yang bagus Oh banyak Cari aja yang saham LK45 Yang syariah Tapi Mang saham apa yang naik Oh cari aja yang akan Repersal Cari aja yang akan Nembus resistant Beda jawabannya Kalau saham bagus itu Fundamental Kalau saham naik itu Teknikal Gitu kan Jadi beda Kalau yang saham bagus Dan naik gimana Cari yang sahamnya Fundamentalnya bagus Plus akan naik Nah itu mungkin ya Seperti itu kan Jadi tiap orang pun Punya caranya Masing-masing ya Nah kita tuh perlu Menyesuaikan nih Apakah dengan Strategi ini kita cocok Apakah dananya juga cocok Juga gitu ya Cepat Iya Oke Buat teman-teman Kalau misalkan ada Pertanyaan Terkini samsariah Disini ada Mang Amsi yang udah Banyak pengalaman nih Kalau misalnya pengen Cerita-cerita Atau nanya-nanya Tentang samsariah Boleh di Ketik di kolom komentar Atau di kolom Question Nah Sekarang kita Ke topik utama nih Mang Amsi Kita Tentang Window Racing Dan January Effect Nah sebelumnya Saya pernah ngeliat ya Satu postingan Di sekuritas Gitu lah Jadi biasanya Di Bulan Desember Akhir tahun tuh Cenderung Selama 10 tahun terakhir Itu ditutup Hijau ya Nah Kira-kira Kenapa sih Bisa seperti itu Apakah Itu berkaitan dengan Window Dressing Dan General Effect Atau gimana nih Mak Oke Kalau saya sih melihatnya Window Dressing itu kan Dilakukannya oleh Manager Investasi ya Dalam rangka Untuk Mempercantikin Ngerja laporannya Kan seperti itu Misalnya Saham-saham yang Sedang rugi Dijual Diganti dengan Saham-saham yang naik Kemudian juga General Effect Juga masih ada Imbasnya dari Window Dressing Yang di bulan Desember Jadi kalau saya sih melihatnya Itu fenomena yang sebenarnya Psikologis ya Jadi dari sisi Manager Investasi Itu ingin memperbaiki Kinerjanya Dari sisi investor pun Ingin menunggu Misalnya Kebiasaan Atau Apa istilahnya Nature-nya Kalau misalnya Bulan Desember itu Dan Januari Rata-rata Saham itu naik Seperti itu Meninggang Nah pertanyaannya mungkin Bagaimana kita Memanfaatkan Apa Momentum seperti itu Terima kasih